Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Obsesi bersuah kembali dengan saya dalam episode ini Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cerebral palsy atau kelumpuhan otak yang ada ternyata bagi anak-anak kita di masyarakat Walaupun anak-anak yang CV ini belum banyak diketahui oleh masyarakat Maka pada kesempatan ini kita akan mengangkat persoalan kelumpuhan otak pada anak-anak di Sumatera Barat, di Indonesia, dan di dunia Kita sudah menghadirkan Ibu Hilda Yeti yang memiliki Yayasan Raga CV yang sudah ada di Kota Padang Selamat siang Ibu Hilda Yeti Selamat siang Prof Kita ingin melihat pertama dari Ibu Hilda Yeti Ada Ibu memiliki Yayasan Raga CV, itu apa maksudnya itu Ibu? Yayasan Raga CV itu adalah tempat terapi dan edukasi bagi anak-anak penderita cerebral palsy Atau permasalahan tumbuh kembang anak Itu anak-anak seperti itu gejalanya itu atau tampaknya itu seperti apa itu anak-anak yang itu? Jadi ketika anak-anak cerebral palsy ini lahir Ada yang gejalanya itu diketahui ketika dia sudah berusia 2 bulan, 1 bulan, 6 bulan, sampai 3 tahun Oh itu mulai tampak gejalanya gitu ya? Iya, tampak gejalanya itu Nah gejalanya seperti apa Ibu? Nah gejalanya begini, ketika anak lahir Kemudian beliau itu, anak-anak itu lahir di dalam kondisi misalnya kuning Kemudian setelah itu anak-anak kan mulai melihatkan tumbuh kembangnya Mulai latung kurap atau kepalanya tegak Nah tapi anak-anak itu tidak memperlihatkan hal seperti itu Jadi fungsi motorik anak-anak itu terganggu Terganggu Iya, terganggu apanya Untuk proses tumbuh kembangnya Proses tumbuh kembangnya Bisa jadi orang mungkin menganggap itu sebagai seperti apakah itu nadaksa saja Mungkin barangkali tidak Ya kalau anak-anak kecil kan belum bisa Belum tampak ya? Belum tampak ya? Belum tampak kita nyatakan dia sebagai itu nadaksa Tapi ketika dia sudah umur 6 bulan harus angkat kepala Ditunggu apakan terangkat kepala Ini anak-anak sebelah pasti tidak begitu Jadi tetap kepala itu jatuh saja Iya, iya, iya Atau ketika sudah bisa didudukkan usia 4 bulan Itu kepalanya tetap saja dia akan jatuh gitu kan Tidak bisa dia kuat duduk seperti anak biasa Tapi gejalanya itu orang itu bisa ketahui Misalnya anak kuning Iya, iya Atau ketika anak lahir itu tidak menangis Atau ada terjadi infeksi-infeksi ketika Isi ibu lagi Apa? Hamil gitu kan Iya, iya, iya Itu banyak faktor gitu Jadi kalau untuk membahas itu Kayaknya dunia kedokteran itu harus lebih Apa ya? Menjelaskan ke masyarakat Iya Tapi selama ini Seperti ini Seperti apa Kejadian ini seperti baru Apakah sebetulnya pada masa lalu sudah ada Ini itu gimana kira-kira Sebenarnya pada masa lalu sudah ada Sudah ada ya Kalau kita lihat ya Anak-anak atau orang-orang di sekitar kita itu Kan ada yang cuma pandai merangkak aja Ada yang jalannya atau tangannya itu agak Iya, iya Fisiknya si tangan gitu kan Tangannya bengkok atau gimana Itu udah gejala gitu kan Udah ada dari dulu gitu Cuman kan masuk ternadaksa saja Oh, jadi tidak didalami waktu itu ya Kenapa sebenarnya anak itu begitu ya Ternyata setelah ditelidiki Ada sekarang ini Bagian dari sarf motorik yang kena Jadi ada anak yang tidak bisa ngomong Tapi dia pintar Oh berarti sarf kecerdasan Seperti kecerdasannya tidak terganggu Banyak yang tidak terganggu Yang terganggu itu adalah fisik Sarf fisik gitu ya Cuman begini Kalau seberapa si itu Kalau dia disertai dengan yang lain Ya Misalnya anak seberapa si itu Bisa juga kepala kecil Ya, ya Mikro sepalus Kepala kecil itu Otomatis kan terganggu Sarf-saraf yang lain kan Bisa jadi sarf matanya Sarf pendengaranya Nah, jadi bisa jadi mereka itu Tidak akan bisa melihat Kalau yang seperti itu Akan terganggu juga lah Sarf inteligensinya Tapi kalau murni Sipi Insya Allah mereka banyak yang pintar Oke, oke Itu di orang-orang pintar itu ada pentingnya ya Ada orang dia Sipi Tapi dia pintar Ada? Ada Ya, seperti Ya mungkin ada ya Tapi ada ya Tapi kalau untuk di Indonesia Ya, kurangnya untuk anak-anak ya Untuk zaman sekarang Itu seperti Siapa? Yang hafiz-hafiz cilik Seperti Najar Fajar Nah, itu adalah anak-anak Sipi Yang sudah bagus ya Secara interagasi Interagasi tidak terganggu gitu ya Bisa bah Al-Quran Kurang dari satu tahun Sudah hafal Al-Quran Oke, kita sekarang masuk Ke yayasan Ibu ini Ini tidak banyak Kalau kita melihat Di Sumatera Barat Atau di Indonesia Mungkin belum banyak Ini kenapa Ibu Punya Motivasi Untuk membuat Untuk membantu Bisa jadi kan Orang-orang Sipi Ini keluarganya Mungkin tidak mampu Jadi itu apa Alasannya Ibu dulu Motivasi Membuat yayasan ini Mau Menghabiskan waktu Dan tenaga Untuk mengurus Yayasan ini Ibu Iyat Jadi berawal begini Ketika saya Dihadiahkan Al-Quran terindah Dari Allah Seorang anak perempuan Yang nomor tujuh Namanya Atia Jadi Atia itu Usia satu tahun sebulan Mendapatkan Sipi ini Saya sebagai orang awam Tidak mengerti Tapi setelah Dibawa ke dokter Dokter menyatakan Anak saya ini Sipi Saya cepat belajar Oh iya Saya cepat belajar Kemudian saya Mencoba untuk Melakukan apa yang Disarankan oleh dokter Untuk terapi Tapi di Indonesia tentu Di Padang dulu Gimana caranya Saya bawa ke Rumah Sakit M. Jamil Waktu itu Anak saya lahir 2006 Jadi waktu itu Orang tentang Sipi ini Belum paham Nah akhirnya Saya coba-coba Cari-cari juga kan Informasi Informasi kemana Saya coba juga Periksa Waktu itu Ada kesempatan Pergi ke Malaysia Karena tiket murah Waktu itu Oh iya iya Oh di Malaysia ada Ada di Malaysia Semua dunia kedokteran Itu ada Jadi saya bawa ke Malaysia Tadi Malaysia itu Diperiksa secara Lebih detail Dibandingkan Waktu itu Di Sumatera Barat Akhirnya anak saya itu Di MRI Di EEG Kemudian periksa Darahnya Kemudian periksa Matanya Periksa telinganya Karena tadi Takut ya Jadi Alhamdulillah Semuanya bagus ya Matanya bagus Apanya bagus Kemudian Di sana juga Ada tempat terapi Seperti di Indonesia Tapi sudah lebih khusus Untuk anak-anak Waktu itu Nah disementara Kita masih digabung Antara anak-anak dan dewasa Kita ketika tahun 2007-2008 Di Sumatera Barat Nah Di sana saya belajar Belajar menterapinya Tapi ya kita Tidak punya ilmu itu Kita cari lagi lah Tempat di Indonesia Di mana Akhirnya saya ketemu Di tempat di Solo Oh sangat jauh Dari Padang Dari Padang ke Solo Jawa Tengah Nah ternyata Baru saya tahu Kalau di Solo itu Ada kampus Namanya Kampus Fisioterapi Sekarang ini Disebut dengan Politeknya Surakarta Politeknik Kesehatan ya Surakarta Surakarta gitu Jadi disana ada Program D3 Kemudian ada D4 Nah sekarang sudah ada Program E1 nya Nah Jadi ketika disana Tapi itu dulu Ke kampusnya itu Atau ada Semacam masyarakat Waktu itu dosennya Oh dosennya Nah dosen yang disana Beliau itu Maruhumah ya Di Bunawang Itu beliau Sungguh sangat Inspirasi bagi kita ya Orang tua gitu Mungkin bagi terapis-terapis lain ya Ya Karena terapis yang ada di Indonesia Ini banyak murid beliau Oh iya Jadi Bunawang itu Buka tempat terapi Saya ketemu dengan beliau Kemudian Atia di terapi Ya Naksiyah di terapi Setelah itu Sampai 3 tahun Saya disana prof Oh cukup lama ya Ya cukup lama Alhamdulillah saya juga Sudah punya teman-teman terbaik disana ya Oh iya Bu Ambar disitu ya Oh iya Bu Ambar ya Bu Ambar ini Suami beliau itu Sekarang dekan Di kampus fisioterapi Di Surakarta Sudah dokter beliau Nah istri beliau itu terapis Tapi praktisi Khusus untuk anak Oh iya Praktisi untuk khusus untuk anak ya Dengan beliau Dengan Bu Ambar itu Sampai Atia juga diterapi oleh beliau Sampai saya juga pulang Dan sekarang Ya Alhamdulillah Dengan kampus Surakarta itu Sudah menjalin kerjasama Dengan hiasan kami Oh oke Jadi kemarin itu Tahun sebelum covid Itu sempat Pengabdian masyarakat Iya Pengabdian masyarakat Dari apa Dari kampus Surakarta Untuk wilayah Sumatera Beliau pilih Sumatera Barat Padang Karena untuk Sumatera itu Kayaknya Aceh belum terlalu banyak Nah itu kan Kemudian Rio juga Rio sudah ada Di apa Ada dokter Joe Yang juga Dia seorang apa Psikolog Apa Jasa psikologi juga kuliahnya Kedokteran juga Psioterapi juga Tapi kalau kita lihat Itu dimungkinkan Anak-anak yang penerita CV ini Banyak sebetulnya mungkin ya Banyak Ada ya Banyak sekali Karena selama ini orang hanya tahu Ya tidak dengan Autis gitu kan Tapi banyak sebetulnya ya Sama lah Ketika kita melihat Ada anak tunanitra Anak autis Dan anak CV juga Sangat banyak Tapi belum terkenal Ah ya itu Sumatera Barat Belum dikenal Betul gitu ya Oke Berarti kemudian Ibu Akhirnya kemudian Membuat yayasan gitu ya Jadi Termasuk Bantu orang juga Ketemu ya Jadi orang-orang Sumatera Barat Yang pergi ke Solo Ketemu disana Ketemu Ya padahal kok Ada teman itu Tinggalnya di ini Di Steba Saya tinggal di Koranji Ketemu di Solo Gitu kan Karena sama-sama Belum punya ada disini Sama-sama carilah tempat Jadi setelah kita pulang Nah Tiga tahun itu saya belajar Ternyata anak CV ini Tidak bisa Hari ini diterapi Ya Sebulan diterapi Enam bulan diterapi Setelah itu Sebulan berhenti Tidak bisa Jadi karena namanya metorik Ya kayak kita kan Harus bergerak terus Kalau misalnya Orang tua sakit aja Harus kita gerak-gerakkan Fungsi Untuk berfungsi lagi Apanya tangannya Atau kakinya Nah kita kan belum tahu ini CP ini bagaimana Jadi sekarang ini Saya berpikir begini Ya karena CP itu Harus selalu dilakukan Terus menerus Ya boleh ya Keluarga harus Harus aktif sebenarnya Ternyata Tapi kita kan butuh Terapis yang memang Mereka menjiwai Dan memahami Ilmu-ilmu Tentang seterapis Jadi akhirnya kita Kita cobalah buka Nah sebelum buka Saya buka komunitas dulu Komunitas dulu Cari teman-teman Subhanallah ya Saya terimpirasi dengan Komunitas ini Melihat teman-teman saya Di Jogja Jadi di Jogja itu Sampai ratusan Ada juga semacam Komunitas ini juga ya Ratusan gitu ya Yang hadir gitu kan Beliau mencari Mengundang misalnya Yang kayak di Apa di masakit Yap Yang mata Ya 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 Nah beliau undang itu langsung Langsung dari sana Untuk periksa mata anak Gitu kan Low vision anak-anak itu kan Kemudian yang dari Profesor apa gitu ya Yang bagian Neurologi Anak ini kan Kita saraf anak itu Langsung Aktif di sana gitu Nah sebenarnya Kita juga pengen Seperti itu di Sumatera Barat Jadi dari kalangan Akademisi Misalnya dari kedokteran Gitu kan Mereka Ya inilah Ada sharing Ya sharing Kemudian juga Ketika saya pindah Terapi ke Jakarta Di sana ada sekolah ya Nah sekolah Yang dibuat oleh Ya orang tua juga ya Sama seperti saya Tapi beliau itu beruntung Punya duit banyak Membawa anaknya Sampai ke Keluar negeri gitu kan Nah akhirnya beliau Buka sekolah juga Buka sekolah Buka tempat terapi Yang metode-metode Dari luar negeri gitu Jadi dari sekolah Yang beliau buka itu Saya juga Ya karena ini kan Kita sama-sama nih Prof Sama-sama pendidik Tapi saya beda lagi ya Oke berikutnya Kemudian sekarang Selihat tempatnya itu Pindah-pindah Itu kemana tuh ya Sekarang gimana Dulu dimana Dulu di Dulu di alai Jadi begini Ketika sudah buka ya Yang namanya Membuat suatu tempat Nama tempat terapi Atau apa itu Kan butuh dana Kita udah dibantu Oleh pemerintah ya Pertama membuka komunitas itu Dibantu oleh Waktu itu Buya Mehaldi ini Sebagai wali kota Beliau menyediakan pelantahnya Untuk tempat kami berdiskusi Berdiskusi dulu Itu kan Beliau mau buka acaranya Menyediakan tempatnya Sarananya semuanya Beliau ini kan Pokoknya memotivasi beliau Nah setelah itu kan Kita harus bergerak ya Setelah itu juga Kita minta ke Gubernur Sobatra Barat Karena anak-anak Sipi ini Ketika di pelantah itu Saya cuma sekali Melakukan acara di pelantah Karena anak-anak Sipi ini Kuat dengan dingin Eh panas Jadi harus luang berhasil Jadi kita ketika bertemu itu Cari akal Dimana lagi ya Tempat yang tidak Yang bisa dibantu lah Dari pembiayaan tempat Gedungnya seluruh macam Akhirnya kita Apa Di tempat Gubernur ya Di auditorium Gubernur Nah itu pun Gubernur Sumatera Barat Waktu itu sangat antusias sekali Kita dikasih waktu Dua Dua hari Dua hari gitu kan Silahkan lah pakai Silahkan ini untuk berlatih Jadi uksop gitu Uksop terapis dari Jakarta Kita undang Kemudian Anak-anak Yang seluruh Di Sumatera Barat Yang bisa datang ke Berarti yang melaksanakan Komunitas ini Yang melaksanakan kita Kebiasaan rumah Gadas Lokasi Atau Raga Sipi Oh Raga Sipi Ya Oke Sekarang pindah Tempatnya pindah lagi Nah jadi itu Di alai dua tahun Kena banjir Oh gitu Tempat posisinya Kurang bagus Kemudian pindah lagi Ke jati Di jati bagus juga Tempatnya ternyata Masuk juga air Banjir lagi Nah kita kan Latihannya di lantai Lantai ada matras-matras Jadi udah terendam matras Kan susah lagi kan Berapa hari Untuk mengeringkan Sebuah matras Akhirnya cari lagi Tempat ke jati enam Oke tempatnya Bagus Ya Cuman kecil Karena Rumah kan Nah sementara Alat-alat kami Udah mulai ini kan Udah mulai banyak juga Dari tahun ke tahun Dari hari ke hari kan Anak-anak itu butuh Ya Alat-alat terapi itu Akhirnya kita jadilah Rumah yang agak besar Nah sekarang ini Pindah lagi ya Dari jati enam Itu pindah ke seteba Jalan dan pasar saat ini Itu rumah juga Rumah juga Sebenarnya rumahnya Tidak terlalu luas Untuk saat sekarang ini Karena ada lagi Alat-alat yang Dia bertambah juga Dan anak-anak itu juga Butuh apa Butuh tempat yang lebih Ya namanya Kebayang ya Kalau untuk latihan Latihan fisik mereka Latihan apa Atau belajar mereka Nah harus tempat ini luas Nah ketika covid Terasa sekali sempitnya Karena Orang tua hadir Oh iya Anak hadir Ya ya Ada guru ada Ya 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 Sempit lah tempat kita Kemudian protokol kesehatan Juga harus Diperhatikan Akhirnya anak-anak ini Yang Dulu Terapi itu Misalnya sehari itu Bisa delapan orang Sekarang cuman bisa Tiga atau empat orang Karena Apa tadi Protokol kesehatan tadi Harus di jarakkan ya Misalnya datang Ini keluar Ini Begitu Kalau sekarang itu Itu Kan ada Butuh ada Sewa Rumah Kemudian peralatan-peralatan tadi Tenaga terapis Itu Gimana sekarang pendananya itu Ya Jadi kalau dulu ya Kita ada teman-teman ya Jadi Saya kan sekarang Mengelolanya dengan Salah seorang teman saya itu Namanya Bu Apa Bu Siska Nama anaknya Mayaka Mayaka Tidak panjang usianya Sudah meninggal Tapi kami tetap Tetap membantu ya Jadi Suami beliau juga aktif ya Untuk menjadikan dana Jadi dari itu Dari Kekita-kita seperti itulah Kita Menyiwa rumah Ada Cariti-cariti Dari Dari Lembaga lain Atau Organisi lain Cuman Setelah kita hadapi Betul Ya Belum Belum bisa kita berkembang Kita cuman Dibantu oleh satu orang Dua orang Jadi Susah lah Rasanya Untuk kita Berkembang Sementara Permasalah ini Semakin 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 banyak Jadi Seperti sekarang ini Untuk pendanaan Awal itu Saya bekerjasama Dengan Basnas Komunitas pertama itu Ketemu orang-orang yang do'afa Ada si ibu yang Sadisnya begini Si ibu punya anak ini Lahir Anaknya Kemudian anaknya Kuning Atau bagaimana Dirawat di rumah sakit Ada yang kejang Dirawat sebulan Atau dua bulan rumah sakit Setelah keluar rumah sakit Nasi bapak Meninggalkan Si ibu Karena Ya mungkin gak tau lah Yang namanya Orang-anak punya seperti itu Kan kita Urusin nih ya Lebih eksis lagi Daripada punya bayi Yang sehat Gitu kan Masalah makan Perhatian harus Apalagi kalau dia juga Ada kejang-kejangnya Gitu kan Jadi anak si ibu itu macam-macam Ada yang kejang Dan sekarang yang Ikut terapis Di tempat Yayasan ini Itu Orang tuanya mungkin Ada juga Ada yang mampu Ada juga yang tidak mampu Itu mana yang lebih banyak Kalau awalnya sih yang tidak mampu Yang lebih banyak Karena belum dikenal kan Jadi yang tidak mampu Jadi beliau itu sudah Anak-anak ini sudah mulai Sudah mulai Melakukan terapi Kemudian dananya Kita minta dari Basnas Provinsi Sumatera Barat Dan juga pernah Dari Basnas Kota Padang Oke Sekarang itu Tapi kerjasama Kerjasama Yayasan ini Mestinya kan banyak Orang kesehatan Orang pemerintah Termasuk juga Di dunia kedokteran Tapi dengan di Universitas Negeri Padang Sesungguhnya kan ada juga Prodilia PLB Itu bagaimana Mestinya kan Jadi sebenarnya Kita sudah mulai Semua itu Berangkat juga Dengan Sokongan dari Aparat Sesuatu ya Dari Dinas Kesehatan Sudah Jadi ketika kita ada acara Kita undang orang Dinas Kesehatan Dan ternyata Dinas Kesehatan juga Belum punya data yang lengkap Tentang CP ini Kemudian juga Dengan Dinas Sosial Dinas Sosial juga Sudah melakukan kerjasama juga Tapi belum terlalu Belum terlalu Exist ya Kalau kita tidak terlalu Bertanya ke mereka Mereka juga Diam saja Berarti ada sifatnya Isi dental Itu saja Juga dengan Apa lagi ya Misalnya dengan Pemberdayaan perempuan Juga harus sebenarnya Karena berkaitan dengan Anak Belum terlalu Exist kita Pemberdayaan perempuan Terus Dengan Apa lagi Dengan Kayak ACT Ya Oh ACT ACT itu baru ya 2020 lah Baru Ketika mereka Mendapatkan Anak CP Dan mereka tahu Ada hiasan CP Mereka mengantarkan Anak yang CP itu Di bawah Untuk terapi Ketempat kami Nah itu bentuk kerjasamanya Jadi mereka mengantarkan Mereka yang membiayai Kalau Basnas kan Saya yang Bekerjasama dengan Basnas kan Saya yang mengajukan Anak-anak ini Sesuai dengan aturan Basnas Kemudian dikasih dana Dan saya mengelola Tapi kalau Basnas Kita tahu ya Banyak yang doafa juga Di Sumatera Barat Jatah Raga CP itu Cuma Satu kali setahun Ya karena Yang lain kan banyak juga Gitu ya Dua faat-dua faat Untuk bantu mahasiswa-siswa Gitu ya Oke Kalau dengan kampus ya Tadi itu dengan kampus Dengan PLB sudah Karena kita Mahasiswa Mahasiswa PLB Yang saya memanfaatkan ya Yang saya pakai dulu Untuk Mengajarkan Ya kan Kita sudah masuk ya Selain dari fisioterapi Untuk Olah Fungsi Motoriknya Ini juga perlu Apanya Edukasi mereka Ya ya Karena mereka banyak pintar Gitu kan Jadi tekniknya beda lagi Dengan ketika mereka Mengajarkan anak otis Atau anak yang lain Gitu kan Atau mengajarkan anak Yang normal sama sekali ya Nah gitu Jadi ada triknya juga Caranya juga Sehingga mereka juga bisa membaca Tapi mungkin Kalau saya narankan Mungkin bisa juga Bekerja secara resmi Melalui dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Dengan dekan Nanti saya pikir itu Harus di Dengan dekan Nanti dengan prodi Jadi resmi gitu ya Itu butuh Bagi mereka tempat-tempat Untuk mengembangkan ilmunya Karena ini sudah ada Yayasan Saya pikir itu mungkin Menjadi penting juga Untuk mengembangkan Oke Berikutnya Kalau kita lihat Karena Ibu Hildayati Sudah mengembangkan itu Di Indonesia itu gimana Keberadaan Yayasan-yayasan Seperti ini Jadi kalau di Indonesia Sekarang ini masih Banyak berbentuk Komunitas Oh komunitas ya Hampir tiap provinsi ada Tidak juga Tidak juga gitu Jadi kalau saya sekarang ini Masuk kepada komunitas Ada namanya RCP Itu di Jakarta Di Jakarta Jadi kalau di Jakarta Karena dia Ibu Kota Gak bisa lah Mencari data itu Seluruh Indonesia Kemudian Yang juga sudah bagus Itu di Jogja Di Jogja Namanya WKCP Wahana Itu dalam bentuk Sudahyasan juga Kayaknya komunitas juga Komunitas juga baru ya Tapi komunitas Dan sudah ada tempat terapi Tapi mereka tidak mencari terapi Seperti kita Jadi karena di Jogja Kan banyak juga Kampus-kampus Fisioterapi kan Jadi mereka cuma ini Ada tempat Kemudian ada terapi Ya silahkan lah Kalau ada yang Mau terapi Sukarela gitu Ya Anak kesana Tapi ada juga tempat-tempat terapi Ini yang dibuat oleh Para terapis Ya Atau dokter Atau terapis Ada Oh ada juga ya Jadi di Di kota-kota Kayak di Jawa itu ada Oh ada ya Seperti yang di Solo itu kan Petisi itu kan dibikin oleh kampus Oh Orang-orang Ya orang-orang kesehatan gitu ya Yang menawang itu kan Terus juga Kalau saya lihat Pada saat sekarang ini Untuk wilayah Sumatera itu belum Iya Kalau Sumatera belum ya Belum banyak gitu kan Yang ada sekarang ini Untuk di Kota Padang Ada Kemudian Kalau di Saul Luntuh ada Saul Luntuh itu sudah masuk SLB dia Nah SLB Ini juga ada resipi Tapi sudah mencakup semuanya Tidak sama dengan SLB disini Oh tapi Yayasan juga Kelompok komunitas juga Awalnya dari Yayasan ini juga Yayasan Kemudian mereka Berlanjut kepada pendidikan Ya sudah apa Ya sudah jadi SLB Dalam gabung sekolah Luar biasa gitu ya Luar biasa SLB Kalau saya sebenarnya Pengen juga Seperti bikin SLB Tapi Lebih ingin Khusus Khususnya Sipi ini Satu-satu ya Supaya konsen juga ya Kalau yang autis kan sudah banyak SLB ini SLB itu yang banyak Ada otis Kalau Sipi rasanya belum Belum ya Belum ada gitu Dan kompleks sekali Kalau Sipi itu Karena macam-macam Kondisi anak kan Anak yang namanya Fisi yang kena Itu harus siapa Kalau yang terapis-terapis Anak-anak yang hadir Ketempat Yayasan Raga Sipi ini Itu orang Padang saja Atau gimana Jadi kalau yang datang Ke Raga Sipi Karena baru satu ini ya Itu kita ada yang dari Jambi Oh dari sekitar Sumatera Barat Maksudnya Ada yang dari Jambi Dan dari Riau gitu kan Dari Riau Dari Solo Selatan juga ada Kalau disini Dari Bukit Tinggi Macam-macam lah Dari Periaman Mula balik Kalau Periaman Alhamdulillah dekat kan Kepada Mula balik mereka tuh Kemudian ada juga Yang dari Solo gitu kan Kalau dari Solo Selatan Dan dari Jambi itu Kemana dia? Nah jadi Solo Selatan itu Ya ketika Kosong waktunya Atau ada orang tuanya Kepadang Ya ke Padang Ya tapi Jauh kan Saya tidak pernah Di Solo Selatan Di sangat jauh sekali Akhirnya tidak Maksimal juga Jadi sebenarnya Kita pengen ya Yang seperti ini ya Raga Sipi itu adalah Di masing-masing Di masing-masing daerah ya Cuman keterbatasan itu Modalnya yang bagaimana Kan gitu ya Siapa yang memulai Kemudian siapa yang Memberikan perhatian Untuk membentuk komunitas itu Gitu kan Jadi harapan kita kan Pemerintah juga Proaktif disini ya Pemerintah gitu kan Para ini Saya sangat bersyukur sekali Ini Prof diundang ke sini Karena saya pengen Dunia kedukteran itu Belum pernah Maksudnya Saya gak Sebenarnya kita bisa ya Mencari itu Tapi yang konsens Mau dia menyambut kita Dengan baik gitu kan Sekarang sudah ada Neurologi Neuroanak Neuroanak itu sudah ada Sekarang Dokter neuroanak Sudah ada Jadi dokter anak ada Dokter neuroanak juga sudah ada Jadi kita pengen ada Yang memberikan perhatian ya Ini kan banyak aspek sebetulnya ya Termasuk orang psikologi Orang luar biasa Sekolah luar biasa tadi Atau perut di PLB tadi Orang kesehatan gitu ya Orang sosial Pemberdayaan wanita dan anak Tadi juga ya Jadi semuanya harus Harus apa ya Bergandingan tangan dengan kita gitu Nah kita Kebayang ya Kalau misalnya Dari instasi itu Yang meminta kita Proaktif ke sana Kita ini Para orang tua Para pendiri Yang juga sibuk Dengan anak-anak kita ini ya Ya artinya kan Yang diharapkan Pemerintah inilah Yang keyayasan ini Yang proaktif gitu ya Termasuk juga Kalau dari PLB Proaktif bahwa ada Yasan ini Kemudian tadi Yang lain Orang apa yang datang Tentu Kalau yayasan kan Sibuk pula nanti Dengan Iya dengan anak ini kan Kalau misalnya ini Penanganannya emang Khusus gitu Jadi sekarang ini Yang sangat Apresiasi saya dengan Kampus Mercu Oh Mercu Jadi Mercu ini Baru membuka Jurusan Terapi Bicara Nah itu Di tempat kami itu Tempat mereka Itu itu ya Di negasi PT Baru satu Pisioterapi yang ada Sementara untuk Menangani anak seru Harus ada Psioterapi Terapi Bicara Dan Okupasi Terapi Okupasi Terapi Nah ini belum Okupasi Terapi Belum ada Kampusnya disini kan Tapi Bicara sudah ada Jadi Mereka datang ke kita Nah itu kan Kita menyambut ya Alhamdulillah Alhamdulillah Mereka datang ke kita Kita menyambut dengan baik Setelah itu Ketika anak-anaknya praktik Mereka antarkan juga ke kita Ya Bagus Jadi Ya senang ya Dengan seperti itu kan Karena siapa lagi Yang akan Memberikan perhatian Memberikan perhatian Dan nanti akan Menterapi anak-anak kami Kalau tidak dari kampus itu Nah itu baru satu gitu ya Langsung dari Jurusan itu datang gitu kan Ya Sekarang mereka sedang praktik Oke Baik berikutnya Apa harapan Ibu Hildayati Sebagai pengelola Sekarang Ibu Hildayati Sebagai ketua yasan Berarti ya Ya kan Artinya memang harus Punya perhatian Betul untuk ini ya Apa harapan Ibu Hildayati Kepada pemerintah Ke orang kesehatan Untuk mengembangkan Ini ya Tapi kan mestinya dulu Tempat itu Kalau bisa nanti Nanti permanen ya Kalau pindah-pindah Ya betul sekali Jadi harapan saya itu Memang pemerintah Sangat ini Apalagi sekarang ini Gubernur kita baru kan Ya 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 Jadi dengan gubernur baru ini Saya mengharapkan sekali Perhatiannya sangat khusus Untuk Disabilitas Ya 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 Ini kan kelompok disabilitas ya Disabilitas Kemudian juga Untuk Seberapa sih ini Tolong sangat di Diperhatikan lagi Diperhatikan lagi Kalau bisa Ada tempatnya yang permanen Jadi kita terapi itu Bukan hanya terapi fisik Di ruangan seperti ini Kita juga butuh Kayak hidroterapi Nah Jadi tempat yang bagus Kemudian tempat Terapi berenangnya Bagaimana anak-anak itu Gitu kan Jadi memang tempatnya luas lah Ya tentu ya Karena kebutuhan tempat Tadi materas harus di Kalau bisa gubernur itu Semua Staff-staff beliau Dinas sosialnya Dinas kesehatannya Dinas pemberdayaan perempuannya Kemudian dinas pendidikan Dinas pendidikan juga Memberikan ini adalah Dukungan kepada kami Karena selama ini Memang dinas-dinas itu Sudah membantu ya Dinas sosial Tapi kita minta Tentu lebih intens lagi Jangan seperti Kemarin itu Kota Padang ketika Butuh data Memberikan apa Baru dia Sementara kita kan Bukan hanya itu saja Perhatian ya Dorongan Tapi tentu termasuk juga Pemerintah Kota Padang Juga begitu ya Mesti kan ini Berada di Kota Padang Walaupun nanti Sebetulnya Sumatera Barat juga Tadi yang datang Jadi kalau kita sih Lebih kepada Kota Padang Karena kita berada Di Kota Padang Ya kalau Partisipasi dari Kota Padang Sudah tapi belum Terlalu banyak ya Kayak dinas pendidikan Kota Padang Belum itu Dinas sosial dari Kota Padang Belum terlalu bersinergi Dengan kami Jadi masih Masih banyak lah Prof yang Juga saya harap ya Dari Misalnya dari WMP Jadi kemarin itu Mahasiswa PLB itu Melakukan penelitiannya Jadi ada alat Berikutnya Harapan ibu Untuk mengembangkan Mengembangkan yayasan ini Bisa menjadi lebih Bagus Karena tidak banyak Ini di Sumatera Barat Ini baru satu ini ya Yang mau memberikan Perhatian gitu ya Itu gimana Harapan ibu Kedepannya Untuk mengembangkan ini Jadi harapan saya Kedepannya itu Semua yang ada Di Sumatera Barat ini Menyokong Ya 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 Karena harapan saya Saya mendidikan Raga Sipi itu Adanya Sipi Center Jadi kalau Sipi Center Itu ada Terapisnya Ada anaknya Pertama Ada terapisnya Ada gurunya Ada dokter-dokternya Nah dokter-dokter Untuk anak seberapa Sih ini banyak Ada dokter anak Dokter neuroanak Kemudian ada Apalagi dokter Bagian apa Bagian penyakit dalamnya Juga Dokter matanya Ortopedi anaknya Jadi semua gitu kan Semuanya harus ada Sebenarnya Kalau kita Ini ya Kalau namanya Sipi Center Jadi tidak hanya Yesan yang seperti Sekarang ini Yang saya harapkan Kedepannya gitu kan Terus juga dari Kampus gitu kan Karena ada pendidikan Di sana Mungkin ya Anak seberapa Pasir ini dimasukkan Oke inklusi oke Tapi ketika mereka Belajar itu Harus Pribadi kan Tentu tidak bisa Langsung kepada Masuk ke sekolah umum Gitu kan Terbatas ya Yang Sipi-Sipi rendah Kalau kasinya Ringan mungkin bisa Mungkin hanya tangannya aja Tapi kalau yang berat-berat Ternyata mereka pintar Memang harus khusus Seperti ini ya Harus khusus kita ini kan Jadi harapannya juga Dari kampus UMP Gitu kan Atau kampus UNAN Sangat ini sekali Sangat Kita harapkan sekali gitu Jadi Saya juga terinspirasi Dengan ini Anak-anak Anak saya Yang sudah Sudah kuliah Gitu kan Ternyata teman itu Kuliahnya ke Jerman Nah di Jerman itu Ternyata Dia bagi Ambil bagian Alat kedokteran ini Kalau di Indonesia kan Terus dia bilang Coba ini ya Bunda saya mau praktek Praktek di tempat Yang nanti ada Ini ya Ada kursi rodanya Jadi semuanya membantu Untuk anak-anak Sepulah sini Nah itu kan di Indonesia Belum ada Jadi kampus-kampus yang ada Di Semantara Barat inilah Membantu lah Apakah ada di Dekannya Apalagi Apalagi Kalau ada rektornya Juga kan Berikan perhatian Untuk kampus kita ini Karena ilmunya Apa ya Anak sepulah pasi ini Kalau kita anggap Mereka itu adalah Anak-anak yang Yang cacat atau tidak Sempurna Ternyata saya melihat Bukan begitu Ketika Allah menciptakan Manusia itu Semua manusia Semua manusia Yang diciptakan oleh Allah Atau semua ciptaan Allah Itu sempurna Jadi saya kan Ini karena anak saya Yang nomor tujuh tadi Tidak sempurna Cacat kalau orang menganggap Tapi saya melihat tidak Dia yang paling sempurna Karena dari dia itu Ada ilmu Yang bisa dikembangkan Keberkan hidup dia itu Ya kalau misalnya Orang menganggap Bahwa anak-anak surga Kan ini Memang benar Tadi kalau untuk Tenaga terapis itu Sudah ada Bagaimana Ketersediaannya itu Itu gimana Kalau tenaga terapis itu Seolah-olah sudah ada kampusnya Oh ada Ada kampusnya ya Ada kampusnya Di Bukit Tinggi ada Fordekok Di Padang Juga ada Seteba namanya Oh itu memang Untuk terapis ada ya Fisioterapi Kemudian untuk terapi Wicaranya ada Di Mercu sekarang Ada khusus terapi wicara Kalau yang Ya khusus terapi wicara Yang sudah kerjasama dengan kami Dan yang lebih ini Yang negerinya juga ada Itu di Solo tadi Di Surakarta Oh sangat jauh ya Nah di Solo itu Sudah ada fisioterapi Sudah ada Apa Untuk Terapi wicaranya Wicara juga ada Kemudian ada Okupasi terapinya Kemudian ada Untuk membuat alat-alat ini OP namanya Oh untuk alat-alat juga ya Jadi kalau anak sepasi itu Sepatunya Seperti sepatunya Ya tentu Ada khusus gitu ya Khususus gitu kan Alat-alatnya Begitu Jadi ada Yang membuatkan Oke Baik Ya ini kan memang Kalau bagi Ibu Ini kan untuk pengabdian juga ya Untuk kehidupan Dan peredaban manusia Sesungguhnya ini ya Oke Mohon dukungan dari pemerintah Dengan sekolah pihak ini ya Sekolah pihak ya Karena tadi macam-macam Ada bagian pendidikannya juga gitu ya Oke Baik Berikutnya Bagian kita terakhir Mungkin ada Semacam Apa namanya ya Semacam Pernyataan Ibu Tentang bagaimana Harapan kepada orang tua Kalau Menghadapi Atau menerima Anak Atau diberikanlah Keperjaan oleh Allah Menerima Ada anak-anak Kadang-kadang kan Orang-orang kita di kampung Keluarga Karena dia malu Kemudian tidak Padahal masih bisa ada bantuan Tadi terapi sebetulnya ya Lalu komunitas ini Itu gimana Ibu Kepada orang tua Keluarga mungkin Jadi namanya Ketika kita diamanahi Anak seperti itu Yang berbeda dengan orang lain Yang pertama kita Shock boleh Sedih boleh Karena manusiawi ya Jadi semua itu boleh lah Apa yang mau kita ini Tapi jangan lama-lama Karena kita hidup itu Semua itu sudah diatur Jadi sekarang Harus punya mindset orang tua Semua yang diberi Allah itu adalah Hal yang terbaik Yang terindah dalam hidup kita Harus memberikan mindset yang bagus Untuk diri pribadi orang tua Sudah itu Baru kita ini Menerima anak kita kan Sudah terbaik kita terima gitu kan Dan jangan diam aja menerimanya Pasrah Tapi kita harus mencari Nah mencari ya Sekarang sudah ada komunitas Karena ketika kita bersama Kita Merasakan kesedihan kita itu Bisa kita lontorkan Jadi saya Prof punya grup Ada yang dari Aceh Ada dari mana Ada yang tinggal di Luar negeri juga Oh emang lah Orang Indonesia gitu kan Ketika kita lagi sedih itu Kita menumpahkan semua kesedihan kita Karena nangis gitu kan Sudah itu selesai Karena kita bersama Jadi orang tua juga harus Membuka diri gitu kan Membuka diri dengan Masyarakat sekitarnya Kemudian juga Membuka diri dengan Komunitasnya ada gitu ya Jadi teman-teman kita Tapi sebenarnya Di rumah sakit itu Para anak-anak sipi ini Sudah mulai dibawa oleh Orang tua ke rumah sakit Bergabung lah Dengan semua itu Jadi jangan lama-lama Bersedih gitu ya Karena Jangan didiam Di rumah saja gitu ya Sedih itu bukan Solusi untuk anak kita Anak kita butuh Dia hidup juga Bertumbuh Berkembang Sesuai dengan Kondisi mereka Nah ternyata Kondisi mereka itu Harus lebih cerdas Kita orang tua Harus banyak tahu ya Ilmu yang ini Kita tidak tahu Harus kita tahu Yang sipi ini apa Penyebabnya apa Makanannya bagaimana Kemudian ketika Ya banyak lagi kan Usia sekian Bagaimana kondisinya Kemudian ketika dia Remaja bagaimana Nah itu Banyak yang harus kita pelajari Jadi saya sekarang ini Ada berteman juga Dengan anak sipi itu Yang sudah berusia 22 tahun Ada yang sampai Ya sudah 20 sekian tahun Yang masih Kaku Masih semua di kosiroda Nah orang tuanya itu Sendiri memberikan Apa Semacam edukasi Daripada kita Jadi ketika kita bersama Banyak Banyak Yang harus kita ini kan Yang harus kita Dapatkan Bisa berbagi gitu ya Jangan lama-lama Kita bersedih gitu kan Jadi boleh kita bersedih Boleh kita apa Gitu kan Menerima mereka Tapi jangan menerima saja Tapi harus bersemangat Dan juga orang tua begini Ketika sudah punya Anak seperti itu Dibiarkan Dia akan diam saja Anak itu Anak motoriknya Nah jangan kita Seperti itu Kita carilah gitu ya Karena Kalau kita berpikir Kita akan menemukan Dimana Sebenarnya Potensi terbesar anak Jadi saya dengan Teman-teman yang tinggal Di Jakarta Itu mereka Saking mencari Mencari terus potensi Anak sudah banyak Yang jadi pelukis Berarti mereka punya Ada kelebihan-kelebihan Tertentu sebetulnya Karena ada Apalagi intelektuanya Tidak terganggu tadi ya Ada yang cuma tangannya bisa Tangan yang digerakkan Bisa mereka melukis Melukis abstrak Ya subhanallah Saya melihat lukisannya itu Yang kalau kita cuma Dia gini-gini Gini aja Corek-corek Kita kan ternyata Jadinya itu Sangat luar biasa Hanya dengan tangan Jari itu ya Ini banyak sebenarnya Jadi orang-orang hebat Di dunia itu juga Banyak Banyak juga ya Oke oke Baik Baik mungkin barangkali Itu ya Kehadiran Ibu Hildayati Di melalui Program Pusisi Ruh ini Bermanfaat Bagi kita semua Dan tadi kita Imbut lagi Kepada orang tua Ya tadi Ibu Hildayati mengatakan Mungkin tidak terlalu lama bersedih Dan masuklah Carilah informasi Bergabunglah dengan komunitas Dan itu bisa saling berbagi ya Bu Yed ya Jadi mudah-mudahan Ini Bermanfaat Demikian saja Mungkin barangkali Nanti bisa juga Informasikan alamat Kalau ada mungkin Yang pendengar Ingin bergabung Komunitas alamat Yayasan Raga Sipi ya Itu dimana Bu Yed Mungkin bisa disampaikan Jadi saat sekarang ini Yayasan Raga Sipi itu Alamatnya di Jalan dan Pasar J5 Steba Kota Padang Ya Steba Kota Padang ya Oke Mudah-mudahan Bagi Bapak dan Ibu Keluarga Yang kalau ingin Mencari informasi Tadi Ibu Tadi Ibu Hidayati sudah menyampaikan Ada komunitas Dalam itu Yayasan ini Mudah-mudahan Ini Bermanfaat bagi kita Tidak mendiamkan Anak-anak kita Yang hanya Yang semestinya Mesti bisa dibantu gitu ya Dengan terapi-terapi Dan sebagainya itu Terima kasih Ibu Yang sudah hadir Mudah-mudahan Informasi ini Bermanfaat Untuk kita semua ya Sobat Obsesi Demikian Perbincangan kita Dalam pembahasan siang ini Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Dan mohon maaf Sampai bersuah kembali Dalam Program Obsesi Seru Pada episode berikutnya Dengan moto Dari Padang Untuk Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax